selamat menikmati selamat menikmati kita menunjuk kalau ada ibu-ibu yang akan berbahasa Inggris bapak-bapaknya yang kuliah yang ketolah anaknya diajari karena dia sudah belajar bahasa Inggris apa bahasa Inggrisnya? setan kos setan kebakaran as-salamu alayka ya Rasul hai lagi as-salamu alayka ya Rasul 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 selamat menikmati habib mutabil habibin nabi ini anak yang soleh dan yang soleh jadi Ridho ada tiga yang pertama Ridho Ombo yang kedua Pak itu orang tua yang terakhir yang ketiga Ridho Noah Ridho Noah orang-orang yang paham itu doang kita masuk untuk mu'allam itu berbatas saya ucapkan kembali mujahat dan nasih yang kedua itu tulisan yang ketiga beri Allah yang ketempat mahafadullah cinta kepada Allah dia kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah kontrol dinyatakan orang yang mengenal Allah sebetulnya tadi mengenal dirinya sendiri mahafadullah bantuan siapa yang ketahui dirinya sendiri maka dia akan mengenal Allah minimal dia akan bersebut kepada Allah alhamdulillah hari laku sayangnya harus ibu-ibu bapak-bapak punya antena paha bolan bukan para bolan itu parawan jebol jehelan tapi berbayar itu itu kajian tentang belakang islam alhamdulillah alhamdulillah kalau di pandeklan ini hari pertama saya mengindahkan di pandeklan sebetulnya kami punya pamili di mana Pak Anhar di Jaha itu masih pamili katakulikan katakulikan kalau daerahnya kecamatannya sama ini masih sama Alhamdulillah Bagaimana wasilah Bisa terjumpa Saya alhamdulillah cerama ke Medan Sudah pernah Ke Pekanbaru sudah pernah Ke daerah Ibramayu Serbon Kemudian daerah Surabaya Jauhnya ini ada yang sudah Mengasih jadwal Tahun 2015 Ini tanya 2013 Itu dipunti anak Nanti mudah-mudahan tahun depan Saya bisa cerawas di Ikhlas, amin Di Hongkong, di Amerika Itu kalau ada yang mudah Amin Amin Karena memang Hadirin Kalau kita menjadi Ustadz insyaallah Berkat Betul atau tidak Coba Saya tanya semuanya ini Kalau ada yang mautan Ada yang meninggalkunnya Yang dipanggil siapa? Hakus Yang mimpin Tahlil Ustadz Sukuran Ustadz yang dipanggil Sampai ada yang Kemasukan setan Dua Dua Allah Ustadz Hapalnya Doa kanya Rabbana Adina Bidunnya Asalah saja Ada yang memasukkan Setan Rabbana Adina Bidun Wahbil Ahil Asalah Wahbina Adabana Rumanya Senanya Kabur Ditanya Kenapa Setannya kabur Gila Ustadz Katanya Habisnya doanya Rabbana Adina Udah begitu Sampai doanya Allah Habisnya doanya Memakan Ahlu Habisnya Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi sudah dijelaskan Oleh guru kita Kayi hadis dan Bagaimana Peringatan Tahun baru Islam ini Luar biasa Sekali Berbeda Dengan Tahun baru Masehi Betul Tahun baru Masehi Masya Allah Semuanya Rameh Petasan Milyaran Tahun 2014 Dubai Itu Memangar Petasan Sebanyak 500 1000 Petasan Uangnya 73 Milyar Itu Satu Negara Kalau Total Semuruh Dunia Bisa Perlindungan Yang Dibakar Betul Abidah Nah Alhamdulillah Tahun Baru Islam Tadi Saya Lewat Dari Rangkas Bitung Banyak Yang Mengarah Untuk Pawai Tahun Baru Islam Sehingga Dengan Demikian Remaja Kita Insya Allah Di Banten Di Patrik Lang Di Rangkas Bitung Lebak Dan Setelah Insya Allah Semoga Kalau semangat Yang adalah Untuk Belajar Insya Allah Mereka Akan Terhindar Dari Ajaran Sesat Amin Ya Romba Karena Sekarang Banyak Sekali Hadirin Ajaran Ajaran Sesat Betul Atau Tidak Ya Namanya Siapa Ahmad Mosor Lalu Lagi Rata-rata Mendapatkan Wahyu Di Ajaran Kaya Dapat Wahyu Di Bobor Kalau Di Bobor Masih Untung Ketika Ditanggap Oleh Komisi Ternyata Di Wawancara Oleh Wartawan Ketika Di Wawancara Oleh Wartawan Di Samping Ahmad Mosor Ada Minuman Ketahuan Nami Kekurangan Ion Masih Nabi Kekurangan Berjika Saya Teramah Di Daerah Serebun Di Daerah Informasi Ada Informasi Bukian Disitu Ada Agama Namanya Jatuh Jawa Nabi 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 Ya Allah Nabi 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 Kalau Orang Jangan Orang 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 Biar Tak Adilah Biar Rium Itu kan enak benar-benar, karena nabinya siapa? Nabi Muhammad? Coba ganti Tukimin, ya Allahnya kesen itu neneh-neneh, harus dia baca, ada jihad loh. Uimin, neneh-neneh. Lainan, nyatanya apa? Itu yang aku mengini, saya ingin buat. Coba bayangkan, bagikan, nabi-nabi, jadi kain, nabi-nabi, jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah proses mempertahankan akhidat. Hidro, nimbangkah ila medina, nimbangkah ikut amatidat. Agar mempertahankan akhidat. Akhidat yang kuat untuk menerangkan Islam. Tidak ada Tuhan mempertahankan Allah SWT. Dan tidak ada yang lainnya. Yang lainnya, ada yang lainnya Muhammad? Muhammad SAW itu sudah harga mati. Betul atau tidak? Kalau kita mengingati tahun baru Islam, kita diingatkan akhidat kita untuk diperkuatkan. Adanya pergantian tahun baru. Awalnya 1432 Hijriah. Menjadi 1436 Hijriah diingatkan. Hidup-hidupnya ini cuma sebentar. Life is stopped. Hidup ini cuma sih? Lahir omkong. Lahir omkong? Lahir omkong kemana bibinya? Ya Allah. Baik saya lihat semuanya bayi yang lahir itu bibinya omkong. Tidak ada bayi yang baru lahir, bibinya tutup. Saya lihat semua bayi yang baru lahir tidak pakai celana. Tidak pakai baju. Saya tidak pernah lihat ada bayi pandai yang si gondang yang baru lahir pakai dasar. Bayi ah. Semuanya dalam keadaan bersih. Baik yang dilahirkan bibinya omkong. Nanti kakek-kakek bikinya omkong juga. Hidup ini cuma singkat Banyak mereka yang meninggal dunia Kita diingatkan dengan adanya Bencana alam Eruksi gunung Sinabung Eruksi gunung geluk Eruksi gunung merapi Banyaknya bencana alam Kebandiran Gombang tsunami Beberapa tahun yang lalu Mereka yang meninggal dunia ketaburakan Baik transportasi Darah ke lautan Yang belum ditemukan masih ada yang belum ditemukan Pesawat semuanya juga sama Hidup di dunia ini Cuma sebentar Kita yang masih muda Kita yang sudah tua Ingat hidup ini cuma sebentar Betul atau tidak? Yang muda jangan sombong Saat Saya ini masih muda Jadi boleh kemana-mana Megang Megang gelang Megang apa? Botor Botor maksudnya gak kain Bukan minuman Orang bulan maksud Kemajaknya Dia pun doang Bakut Di hati itu Tapi kebanyakan Anak muda kita Nau Itu Bila Perjaulan Minum Mir Udah gak Jamannya lagi Minum Botka Udah gak Jamannya lagi Winding Udah gak Jamannya lagi Dicampur Topi mirik Topi menjlik Ditambah Dengan Menteri saldi Dicampur Ngokak bola Dicampur Dengan Tentrin Airan muda Betul atau tidak? Ya Allah Makanya Anak muda sekarang Matinya Cepet-cepet Naukoba Muda Menjlik Kota Bukan Saya tidak pernah Lihat Kakek-kakek Ngetrek Ada gak Kakek-kakek Ngetrek Ini Ini Tak Ya Allah Hidup di dunia ini Cuman Sebentar Bukan Yang kita Masih Ingat Itu Dulu Ada Artis Artis Namanya Nige Antila Masih ingat Nige Antila Nige Antila Itu Meninggal Dunia Ternyata Usianya 18 Tahun Lagi Tenar Tinggal Dunia Tapi Coba Bandingkan Ivo Noli Masih Hidup Betul Atau Tidak 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 Dari Usia 21 20 Tahun Meninggal Dunia Nanti Sejuga Eh Malintong Masih Ada Kita Bingung Bingung Ini Pan Kita Dimanjakan Dengan Televisi Televisinya Juga Kadang-kadang Judulnya Tukang Bubur Tidak Haji Sulang Kemana Adanya Haji Muhyiddin Tidak 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 Haji Muhyiddin Berkulang Dari Alam Saudi Haji Tapi Kelakuannya Ya Allah Emak Naik Haji Mau Dangan Ceritanya Lagi Mau Naik Haji Yang Ada Somi Wak Wow Bapak Mana Bapak Mana Bapak Bapak Mana Bapak Mana Ini Menyambung Ya Allah Itu Padahal Tapi Luar Biasa Kalau Allah Sudah Angkat Itu Tidak Tidak Melihat Idiotnya Orang Suseh Tidak Sama Tidak Dilihat Idiotnya Atau Tidak Tidak Bukan Bukan Hapal Hapal Sinetron Hapal Kur'an Juga Mau Dites Kira 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 Coba Kita Tidak Tidak Sama Terus Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bukanirrahmanirrahim Ya Ayyuh Lajina Amanulatul Ikum Amwalukum Wala Aulalukum Andik Terillah Terus Tahap Loh Saran Saya Tanya Pak Biteran Mana Bapak Ibu Weh Kalau Mau Pertanya Lagi Kita Tes Lagi Bu Aulalukum Bila 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 Coba makan musim Kadang-kadang kita Bapak baca Quran sering lupa Padahal Ramadan sudah lewat Jadi berjelaskan bulan Ramadan itu usah terukur Bukan hanya bacanya di pulang Ramadan Tetapi setelahnya pun kita harus baca Apa sebabnya kita harus baca Quran Kalau kita ingin rumah kita bercahaya Maka bacalah Al-Qur Kalau kita nanti meninggal dunia Nanti akan mendapatkan sebab Karena kita baca Quran Bacalah oleh kamu sekalian Al-Qur'an akan memberikan syafaat Bagi orang yang baca Bagi orang yang baca Eh ada pesan Anak ibu-ibu dengar ceramah biaya Dengar ceramah ustad Mohon nanti Al-Qur'an ditaruh di tempat yang paling tertinggi Eh ternyata bener Pak dikratikkan Al-Qur'an itu di atas tempat yang paling tertinggi Di lemari Karena tahu di lemari Akhirnya pernah dibaca itu Tidak pernah dibaca Akhirnya Al-Qur'an itu ada mereknya Pakul di tempat rebul Baik selamat jalan Kepada Pak Biai dan Sundi Semoga selamat sampai tujuan Semoga misrinya bertambah Udah ya? Udah ini? Udah Pak terus? Eh apa-apa? Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita diingatkan hidup-hidupnya ini Cuma sebentar Termasuk dengan adanya Perinatan Tahun Baru Islam Banyak yang bencana alam Bahkan yang sangat Yang perlu kita ingat Tahun Baru Islam ini Enaknya dijadikan Tahun Evaluas Tahun merenung Tahun refleksi Bagaimana Amal ibadah kita di tahun ini Apakah lebih baik Daripada tahun sebelumnya Atau tidak Bicara tentang Tahun Baru Islam Kalau kata orang Cigondang Maka bicara tentang yesterday Bicara tentang today Bicara tentang Tomorong Apa artinya? Tahu gak? Tahu Artinya apa? Bicara yesterday Tahun lalu Tahun 119 435 hijriya ini Bagaimana kita beribadah Kita berjamaah Kita berbicara Kita berbicara Bicara orang tua Sebagai bapak Sebagai ibu Sebagai anak Sebagai warga Dari masyarakat Sebagai jamaah Masdi Apakah setiap suku Jamaah yang nyebarnya Alhamdulillah Tadi ada informasi Dari Pak Aksan Alhamdulillah Di masjid apa namanya Baitul Mupakim Alhamdulillah Harus suku penuh jamaah Alhamdulillah Sampai keluar-luar Bener gak? Ya kami keluar-luar Semuanya Ternyata Imamnya sendiri Maklumnya dia sendiri Maklumnya karpet Amsudah jengit Ya Allah Ini yang bahaya Kadang-kadang Masjid Tahun baru Islam Bagaimana hijrah Rasulullah Dari Mekah Ke Madinah Yang pertama kali Dibangun Bukannya Mall Yang pertama kali Dibangun Bukannya Hotel-hotel Yang pertama kali Dibangun Ketika Rasulullah Hijrah Ke Madinah Bukan yang dibangun Rumah sakit Tapi yang dibangun Apa Pak? Mas Masjid Hendaknya kita pahami Dalam hidupan Selari-hari ini Masjid Yuk kita makmurkan Amin Ya Rabbah Kalau Bapak-Bapak rumahnya Dekat musholah Silahkan Temu sholah Betul atau tidak? Kalau Bapak-Bapak rumahnya Dekat Metip kebenci Kalau Bapak-Bapak rumahnya Dekat surau Kesurau Kalau Bapak-Bapak rumahnya Dekat kuburan Ngapain Hidup di dunia ini Cuma sebentar Kalau ibu-ibu suruh pilih Ibu mendingan Gajian sebulan Punya anak 20 juta Tapi hidup ibu Belangsang Hidup ibu Susah Anaknya narkoba Apa mendingan Gajiannya 50 juta Tapi anaknya Anak yang soleh Dan soleh Dan gaya-gaya Yang mana yang ini? Wah dimana Udah kenal semua 50 juta pasti Saya doakan semuanya Gantinya Biar banyak Amin Ya Rabbah Atau Kalau mau bekerja Minimal Gantinya 6 juta setengah Anak muda semuanya Amin Atau ibu-ibu Saya doakan semuanya Gantinya 16 tomat 16 tomat 16 tomat men Tanggal 16 Udah tomat Apa tanggal 16 Udah Kalau di Jakarta itu Ada nyanyian Biasanya Hidup di dunia ini Berdetah dinilai Baca kurang Dinilai Tambahin Lirik yang buat Tustad Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanallah Makanya ada liriknya Ini ibadat itu ibadat Dimana Mana Dimana Dimana Cama ya Coba lagi Biar rumpak Semuanya Ya kalau kompak Mudah-mudahan Anak menjadi anak Yang soleh Dan soleha Ini ibadat Itu ibadat Dimana 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 Alhamdul Eh orang Cikondal Orang Cikondal Dirubah Karena kebanyakan Kalau jalan Kadang-kadang macet Dirubah Disini macet Dimana Dimana Ah dirubah banjir Disini banjir Dimana 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 Banjir Karena orang-orang Cikondal Cukanya Ngutang Ayat ibadat Disini Ngutang Dimana Ngutang Dimana Mana Dimana Dimana Makanya ada Pantun Orang Jakarta Ibu Ada Pantun Orang Jakarta Mau dengernya Ikan Gabus Di atas Rantang Ibu-ibu Bani Bia Batu Eh Boleh Betul 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 Yang penting pun dinikmati sekarang itu kan semuanya kalau ingin kaya harus dengan hutang, betul atau tidak? Karena saya lihat ini tampangnya semua P6 ini. Tampangnya apa namanya jadi P? Apa itu P6? Pergi pagi pulau petang penghasilan pas-pasan. Betul atau tidak? Ya, mas beli mobil Camry ada pas. Beli rumah pas. Pas-pasannya berdikit wajah dinikmati hidup di dunia ini. Makanya Ibn Taymiah di dalam kitab Asofadiyah. Beliau menyatakan orang yang beriman itu dia memperoleh kezatlan nikmatnya hidup di dunia ini. Walaupun dia memiliki harta, walaupun tidak memiliki gajian atau apa saja dia memperoleh kenikmatan hidup di dunia ini. Allah memberikan nikmatan hidup di tahun baru ini luar biasa. Dalam kata-katanya, di dalam kitabnya. Ya tazul mu'minuna bi ma'ribatillahi wa zikrihi. Bu, apa artinya bu? Tahu gak bu? Tahu gak? Dapat jawabnya bu. Tahu gak artinya? Jawabnya begini. Tahu mustah. Tahu mustah? Tahu mustah? Faham ibu artinya? Artinya faham? Nah dijelaskan ya tazul mu'minuna orang yang beriman itu dia memperoleh kezatlan hidup di dunia. Apa resepnya? Resepnya itu yang pertama bimah alifadillah. Karena dia mengenal Allah. Dia cinta kepada Allah. Dia memperoleh keriduan Allah subhanahu. Karena ingat bapak ibu semuanya kita hukum masih hidup. Kita punya bapak, punya ibu. Kalau masih ada yang hidup jangan lupa berbakti kepada mereka. Kalau mereka sudah meninggal dunia jangan lupa. Tidaklah kita menjadi anak yang soleh dan yang solehat. Ternyata tidak cukup kita menjadi anak yang soleh dan yang solehat. Tapi kita menjadi orang yang mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Betul atau tidak? Tayangan di televisi sungguh menyakitkan. Nenek-nenek usia 90 tahun. Di sini ada yang 90 tahun. Mana dia orangnya? Nenek-nenek usia 90 tahun namanya Nenek Fatima. Rumahnya di Tangerang, Cipondo. Itu didugat oleh anak perempuannya yang keempat na'udu. Ya Allah anak yang berharga. Betul atau tidak? Tidak. Tidak. Bukankan dalam aturan dijelaskan. Jangankan santri menggunakan. Kita bilang akci saja itu sudah boleh. Apalagi menyakiti hati orang tua. Ibu bukan merasakan. Betapa luar biasanya orang kalau hamil ya Allah sakit. Betul atau tidak? Tidak. Ya Allah lagi ngidam aja apa yang ingin. Kadang-kadang malam-malam jam 12 malam pengen kepala. Kepala kena. Susah banget. Kan kadang-kadang aneh tuh. Ya Allah. Udah hamil tua. Udah 8 bulan, 7 bulan minggu kau tidur. Miring sebelah kan. Salah. Miring ke kiri. Ya Allah kelentang. Dibilang. Apa namanya? Pas gue bergerak. Mau tengkurang tak gue pecah. Ya Allah. Perjuangan orang tua luar biasa sekali. Sakit. Sakit luar biasa sekali. Boleh jadi ibu-ibu. Pas datang ke dokter dan ke dalam. Pas datang ke dokter dan ke dalam. Wah, saat itu. Pas dilihat korp kebukaan saat itu. Tenang. Di sini hijau. Bapak. Dua, dua, dua. Pas ketiga. Dikirain korp keluar. Ecep ini tidak keluar. Masya Allah. Oh itu perjuangan orang tua luar biasa sekali. Kenapa ibu sampai taubat itu ada tiga nih bapak-bapak ibu semuanya. Taubat ada berapa? Yang pertama taubatan nasruah. Taubatan nasruah kalau kita punya dosa kita tidak mau mengulang lagi. Itu namanya apa? Taubatan nasruah. Dengan kita bersungguh-sungguh tidak melakukannya. Umpamanya nakobat juga jadi lagi. Bahaya nakobat luar biasa. Gara-gara orang minum nakobat banyak akhirnya menabrak orang sembilan orang mati. Di Tunggutani masih ingat pada Jakarta itu. Yang membelajar keperluan. Itu bahaya nakobat. Bahkan saya pernah waktu isi acara di Bukur. Ada salah seorang jamaah ngobrol surah. Pak, saya ini taubat. Saya gak tau lagi makan untuk konsumsi narkoba. Tapi udah terlambat nih jenerin anak muda. Yang anak muda yang mana? Yang ini atau yang ini? Atau yang ini anak muda nih semuanya. Tapi saya lihat ini semuanya cewek-cewek. Ini ibu-ibu semuanya ini tipe apa makanya. Pokoknya gadis lah misalnya saya lihatnya. Gadis tahun 45. Nah ini kembali. Dia cerita. Saya ini mau tobat, mengkonsumsi narkoba. Tiba-tiba dia jalan, dia pikir ada yang bau-bau ini. Ada yang bau pipis, bau e-e. Ternyata yang kuat diri sendiri budakos kegara-gara apa narkoba. Akhirnya dia nunggu coba. Ketika ibunya beli daging. Di sini pasar yang paling dekat pasar mana ini? Pasar laguan. Ibu beli daging di pasar laguan. Sudah dipotong-potong. Ketika ibu beli daging, dipotong-potong. Rupanya ke kamar mandi dulu. Eh itu anak muda. Dia ingin uji coba. Di kamarnya itu masih ada narkoba. Dia ambil itu daging. Dia ingin dipotong menjadi semur. Tapi belum diolah. Warnanya biasanya warna apa ibu, kakak? Itu warnanya merah. Ketika dibawa ke kamarnya, dikonsi. Kemudian dibaluri. Yang kemudian ditaburi. Itu narkoba. Rupanya yang awalnya merah. Menjadi hitam, geseng, dan kebahan. Akhirnya dia menyimpulkan. Boleh jadi maupun bila ini badan saya hancur. Gara-gara narkoba. Hijrah yang perlu kita ingat. Naga kita rubah. Minasudu mati hilang nur. Dari kejelapan menuduh caranya. Tapi saya lihat ini Alhamdulillah. Bapak-bapak, panitia. Semuanya ini kebanyakan luar biasa. Sudah memperatekan dalam rambutnya. Minasudu mati hilang nur. Yang awalnya hitam jadi putih. Betul atau tidak? Makanya masjid. Sayangnya sekarang enggak masjid titik gondang. Masjid dilebak di Indonesia. Ternyata masjid diisi oleh grup KPU. Tahu ibu KPU? Kepala penuh ubang. Kepala penuh. Yang anjang. Kakek-kakek. Yang komat. Yang imam. Yang tulung diger. Yang lambung beduk. Yang enggak dikubur. Yang dikubur. Gak apa-apa kakek-kakek. Juga memamurkan. Tapi jangan lupa. Yang muda-muda. Hidup-hidupnya cuma sebentar. Kita bisa lihat. Ternyata bukan hanya yang muda. Ada yang banyak yang meninggal. Yang tua juga banyak yang meninggal dunia. Betul atau tidak? Beberapa tahun lalu. Itu ada penyanyi terkenal. Sudah kakek-kakek. Namanya Mbah Surit. Masih ingat Pak? Mbah Surit meninggal dunia. Ternyata dari tim forensik. Tim medis. Apa yang menyebabkan Mbah Surit meninggal dunia? Karena dia senang kopi. Maka dia bilang di samping. Udah azal dari Allah SWT. Karena kebanyakan minum kopi. Tapi ada lagi temuan yang menarik. Apa sebabnya Mbah Surit meninggal dunia? Karena kebanyakan menggendong. Tak gendong. Kemana-mana tak gendong. Kemana-mana tak gendong. Kemana-mana tak gendong. Termasuk gunung bencana alam. Kalau Allah sudah murka. Tsunami. Gunung meletus. Siapa yang berani. Mbah Malijan belum meninggal. Lewat. Sudah bertemu dia. Sama Mbah Surit matanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini kembali. Bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar. Hijrah dipahami. Hidup di dunia ini bukan hanya minal sunu maddi ilan muh. Hijrah minal wa'asyah ila Torah. Perubah. Makanya hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah. Oh bukan hanya hijrah yang kita pahami. Bagaimana Nabi membangun masjid. Nabi mempertahankan akhidat. Tapi Nabi dia itu hijrah secara fisik. Kalau Bapak itu ingin sukses hidup-hidupnya. Gampang syaratnya hijrah. Kita bisa lihat anak-anak kita yang mau sekolah aja di hijrain. Ada yang mungkin di pondok. Kesanten, kuliah. Ada yang bekerja. Dia pindah kemana. Keseral kemana. Itu hijrah. Sehingga menjadi sukses. Dia memperoleh kreativitasnya luar biasa. Hijrah minal ma'asyah ila Torah. Ini banyak yang ma'asyah. Kalau kita memperoleh rezeki dari hasil ma'asyah. Saya berpindah dulu. Kenapa-apa? Nggak kalau dipotong marah. Oh saya berpindah dulu Pak. Apa yang mana nih? Hijrah. Hijrah. Pindah minal ma'asyah ila Torah. Kalau kita hasil rezeki kita dari hasil ma'asyah. Prostitusi. Insya Allah. Rezeki kita enggak berkanah untuk. Boleh jadi anak-anak ada di antara kita. Mereka yang melakukan riset. Ada yang mereka narkoba. Ada yang boleh jadi nyolong dan lain sebagainya. Yang perlu direnungkan adalah. Apakah rezeki yang sudah kita dapatkan. Itu betul-betul halal. Karena nanti kita akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Kalau Pak Umar telah mengatakan. Introspeksi diri kita. Evaluasi diri kita. Sebelum nanti kita akan dievaluasi oleh Allah SWT. Kita akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Ma'udzubillah. Yang perlu kita menungkan. Kenapa ada di antara kita memiliki anak yang murhaka. Yang perlu direnungkan kita mengacat. Jangan-jangan saat waktu kita masih belum berkeluarga. Kita murhaka maupun buah kita. Akhirnya anak kita menjadi murhaka. Kalau kita ingin anak kita tidak murhaka. Yoh, tadi sekarang kita terbaiki. Jangan sampai kasusnya seperti itu. Fatimah tadi ma'udzubillah. Bukannya kita diingatkan dengan kisah Alkoma. Yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Itu Alkoma. Awalnya baik sama ibunya. Ketika udah nikah. Dia tidak adil terhadap ibunya. Akhirnya ketika meninggal dunia. Susah sekali. Dipanggil. Rasulullah SAW mengutus sahabat. Supaya memaafkan Alkoma. Tidak mau memaafkan kisah Alkoma. Sampai ketawa Rasulullah. Kalau diubahkan saja Alkoma. Dan dia suruh panggil kemarin. Ketika ingin dibangkan. Tidak usah ya Rasulullah. Tidak dibangkan. Saya ikhlaskan. Saya maafkan. Ini anak saya. Ditanya emang kenapa? Karena tadi kasih sayangnya berkurang. Terhadap ibunya. Itu tadi sayangnya berkurang. Bagaimana kalau kita sampai diurangkan? Na'udhu Billahi Min. Oleh katanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Makna Muharram. Muharram menurut Ghaos. Ustaz Ghaos. Di dalam hitamnya. Fado'il Suhur. Muharram ini ada empat urut. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Rok. Yang keempat. Min. Min ini bermakna. Mujahadatul Naksik. Dalam memperingati tahun baru Islam. Hendaknya kita. Memerangi hawa nafsu kita. Kalau orang yang mengikuti hawa nafsu. Ibu pernah lihat muda-mudanya. Mudah lihat. Pernah lihat. Mudah lihat. Di televisi pernah lihat. Itu kalau muda liar. Di televisi. Kalau kita tidak lihai. Mengendarai. Itu muda apa yang terjadi kira-kira. Kita akan datang. Terkotan panting. Bahkan kita akan terhinjak. Dan itulah orang yang mengikuti hawa nafsu. Hwa nafsu itu ibarat. Kalau kita haus. Minum bukan air hawa. Minumnya air laut. Dia kira hausnya hilang. Itu hausnya tidak akan hilang. Semakin haus. Semakin haus. Tapi orang yang bisa mampu. Merundukkan hatinya. Maka di ibaratkan yang luar biasa. Adalah dia mengendarai. Dari apa tadi? Udah dengan dia bisa menguasai tetangnya. Dia bisa kendalikan. Udah itu sesuai yang diinginkan. Pergi kemana dan lain sebagainya. Sebagai orang tua. Jangan kita marah-marah. Sebagai ibu. Jangan marah-marah. Kalau kita tidak marah-marah. Insya Allah. Anak kita tidak marah-marah. Tentu atau tidak? Anak kita itu kan bergantung kita. Kalau ibunya bukan bohong. Kira-kira anaknya bukan bohong gak? Ini buktinya. Ibu biasanya tadi kredit. Karena gak punya uang. Ada depolektor danung. Bilang, Neng. Emak gak ada. Ibu gak ada. Eh anaknya bilang, Pak. Kata ibu. Ibu gak ada. Yang ngajarin bohong siapa? Nah. Bukan hanya bapaknya. Ibu nya juga. Bahkan masyarakat kita ini yang membentuk anak kita tidak benar. Betul atau tidak? Nyanyian aja kita tidak ikutin, Pak. Ini ada bintang gak ini sekarang, Pak Hasan? Ada ya? Nah itu saya tanya. Bintang biasanya siang atau malam? Malam. Tapi nyanyiannya coba gimana? Bintang betil di langit yang... Bintang betil di langit yang... Saya tanya. Bintang adanya langit. Di lo pelangit lagi, Pak? Bintang betil di langit. Bintang betil di langit. Ya Allah. Itu gak dibohongin itu. Anak kita mau tidur, dinyanyi. Itu anak-anaknya. Amak ibunya. Nina bobo. Oh Nina bobo. Kalau tidak bobo. Dikin kebuah, Pak. Saya tanya emang untuk gigit. Ibu bilang di gigit nyamuk. Pertanyaannya emang benar. Kalau udah tidur, gak dijamin di gigit nyamuk? Tetap aja. Dijamin gak di gigit nyamuk? Enggak, Pak. Enggak. Ini berarti kita gak bohong itu. Nah, hijrahnya kita pahami. Enaknya kita latih. Jangan kita bohongi anak kecil. Padahal-adak kita gak punya uang. Bila ntar. Belihnya ntar. Anak kita nanyain perus, Gim. Nanti kalau kita perus. Bila ntar, ntar, ntar. Akhirnya anak kita jadi kerjanya ntar, bes. Enggak, benar. Karena kenapa? Ibunya. Kalau ibu bapak ingin anaknya rajin sholat, maka harus rajin sel. Kalau ibu ingin anaknya junyur, maka ibu harus jud. Kalau ibu pengen anaknya rajin sedekat, ada pengemis, peminta-minta datang dengan ibu yang nasih. Kalau punya anak kecil kasih, dia yang nasih. Sehingga menjadi kebiasaan, dia terbiasa memberi pengasih. Walaupun ibu-ibunya, orang tanya, oh mana uangnya, Pak? Mana uangnya? Gitu ya. Ini karena kebiasaan. Kalau bapak-bapak, Pak Iyai, Pak Ustadz, pinter bahasa Arab, kira-kira anaknya pinter bahasa Arab gak? Pinter bahasa Arab gak kira? Insya Allah. Karena terbiasa. Kalau bapak-bapak, ada di antara cik gondang ini yang hafal kuran. Insya Allah, anaknya juga hafal kur. Karena bapak-bapaknya pinter bahasa Arab, diajarkan anaknya. Apa bahasa Arab yang makan? Alhamdulillah atau tidak? Minum apa, Iyai? Kan? Sarobah. Sarobah minum. Gratis apa, Iyai? Matjanam. Makan minum gratis ditambahin. Akhala washarobah matjanam. Ini udah bener. Akhala washarobah matjanam. Itu artinya matang minum gratis. Tapi ada lagi. Mau tau artinya? Makan minum gratis. Tahlilan wari lingkungan. Bener-bener ya? Anak kita bukan hanya pinter bahasa Arab, tapi kenapa itu? Pinter langsung. Pinter lucu. Kalau ada ibu-ibu, karena udah pinter bahasa Inggris, bapak-bapaknya yang kuliah, yang sekolah, anaknya diajarin, karena dia udah belajar bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Setan. Ghost. Setan kebakaran. Ghost. Kan anaknya bukan hanya pinter bahasa Inggris, tapi bisa. Ada plus. Apa bahasa Inggrisnya? Anding. Anding ke-inggirnya? Neskogir. Jadi yang sangat sederhana, oleh kanannya dinyatakan, Muhaffadzab. Jadi imimnya adalah, Muhaffadzatunnafs, Mujahadzatunnafs, kita memengerangi awal nafsu, yang dinyatakan apa? Setelah Muhaffadzatunnafs dari imim. Hak. Hak itu maksudnya apa? Hiptulisan. Yuk. Bersama-sama saat kita memperingati, tahun baru Islam ini, jangan lupa menjaga listan kita. Karena dalam maklumat dikatakan, Selamatul insan dihibril. Keselamatan manusia karena menjaga listannya, ucapannya, ternyata terbukti sekarang. Bukan hanya listasan, pembisan kata-kata juga bermasalah. Ada yang mengurahkan, dengan rumah sakit internasional, akhirnya diperjara, gitu ya. Dibugah, karena benar. Ada mahasiswa pas kasar jana, di Jogja. Karena nulisnya gak benar. Di dunia namanya tweet-tweet. Tahu apa tweet-tweet? Twitter. Maka akhirnya yang terjadi apa? Bermasalah. Bermasalah dengan komponisian, selamatul insan, dihibril lisan. Menjaga listan minimal, kalau ada kata-kata kita, menyinggung perasaan orang lain, lebih baik cicing, tahu cicing, baca biak-baca. Cicing wae. Apa sebabnya? Karena orang yang diam, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah, dan dijelaskan dalam Al-Quranan Karim, orang yang bersih. Allah bertegaskan dalam Surah 23, Surah Al-Mu Minun. Ayat 3, yang sebelumnya, yang Allah bertegaskan dalam firmannya, kuada apalah Al-Mu Minun, sungguh telah sukses. Siapa yang sukses? Orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah SWT. Apa amalannya? Dia menjaga sholatnya, bahkan sholatnya menuju husus. Yang berikutnya, diantaranya apa? Dia undang melakukan perbuatan yang sia-sia, yang dia nukuri, misalnya, karena diberikan panjang usia, memberikan manfaat pada orang lain. Inilah yang ditegarkan oleh Rasulullah, dalam hadis yang dilakukan oleh Imam At-Tirmidhi, Min husni fislami man'i, taruhuhu malayahmihi. Yang artinya, diantara baik urutnya, akhlak seseorang, yaitu diantaranya, dia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, atau sia-sia, termasuk kata-kata yang menyakitkan. Maka insya Allah, apalah kita akan sukses, memperoleh kemenangan, memperoleh kepentingan. Amin. Ya Allah. Yang ketiga, bukan hanya mujahadatul nafsi, bukan hanya dia iklulisan, yang ketiga apapun muharam? Rauh. Rauh itu hidup di dunia ini, rendangnya kita niatkan ridu Allah, mencari ridu Allah s.w.t. Bukankah Rasulullah menegaskan dalam hadis yang teriwayatkan oleh imam muslim, melalui jalur sanat Umar bin Khattab. Semuanya tergantung niat kita, niat semuanya tergantung niat kita. Sahabat-sahabat Rasulullah, kalau ingin hijrannya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia niatnya untuk menikahi, mencari harta, maka dia akan mendapatkan yang namanya harta. Ridu Allah s.w.t. orang tua. Karena Rasulullah menyatakan ridu Allah, tergantung ridu. Orang tua curga di bawah berapa kaki? Masya Allah, makanya mudah-mudahan kita semuanya memiliki anak yang soleh dan yang soleha. Amin, ya Rabbah. Kalau kita memiliki anak yang soleh, karena banyak anak, banyak rejeki. rejeki, kalau di Jakarta itu ada bu anak orang, itu satu keluarga, anaknya dua belas. Di Cigondang, ada niat ya? Ada, nak? Ada. Itu dihub. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh, dan datang anak terutama tadi bawa uang lima juta rupiah. Bapak anak kedua, Assalamualaikum sama kasih uang lima juta rupiah. Sampai dua belas berapa kiri? Sekarang berapa? 60 juta, tapi namanya ibu-ibu. Bapak aja di Yelman, masih kurang. Ditanya sama bapaknya, Ma, emang kenapa sih masih nangis aja? Dan kita udah dapat uang banyak, anak kita dua belas, 60 juta, Alhamdulillah. Begini bang, saya selalu punya anak dua belas. Punya anak dua, 12 kubat 50. 250 juta. Ya Allah, jalankan 50. Anak sekarang tak bergaya, lagi satu sesar, bre. Yang kedua, sesarkan ketiga, belakang. Enak kalau kita memiliki anak yang soleh dan yang soleah. Jadi ridho ada tiga. Yang pertama, ridho Allah. Yang kedua apa? Ridho orang tua, yang terakhir. Yang ketiga, ridho Roma. Apa ridho? Oh ya, anaknya Bang Hezim Roma, irama sungguh. Muhammad itu bermakna, saya ucapkan kembali, mujahadatul nasi. Yang kedua tadi apa? Hiddulisan. Yang ketiga, ridho Allah. Yang keempat, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dia mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah maknola, dinyatakan, Mohan yang mengenal Allah. Sebetulnya, karena dia mengenal dirinya sendiri. Man'aropalakzah, rakotaropalabah, barang siapa yang mengetarui dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Minimal, dia akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Saya masih sehat. Banyak tetangga kita yang di rumah sakit. Betulah berbeda. Alhamdulillah. Masya Allah, kita bersyukur. Hidup kita, lobangnya di bawah, bukan di atas. Betulah berbeda. Coba kamu di atas kemana. Carinya langsung, Mas. Ini ni'fad rasanya. Kenapa tangan kita, Pak? Bisanya ke atas, tidak bisa. Bahwa ini ada manfaatnya. Karena kenapa? Kita hidup di dunia, ini sudah diciptakan oleh Allah, adalah potongan ibadah. potongan ibadah yang Allah pernah tengaskan, ini untuk apa? Untuk takbir. Allahu Akbar. Ini kepentingannya adalah takbir. Kenapa perut kita, tidak ada tulangnya berbeda, Allah yang di belakang, apa itu kepentingannya kira-kira? Hah? Kepentingannya ini buat apa? Buat ruku, biar enak, bisa nunggu, ruku. Allahu Akbar. Sayangnya kalau tulang semuanya, Allah beratah, 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 beratah. Kalau tidak? Coba kita renungkan sekali lagi, apalah takbirun, kenapa kita tidak memirkirkan, yang Allah telah ciptakan, kita tidak minta, menjurikan oleh Allah. Kelinga, ada tulangnya, ada tulang, sehingga tulang untuk ya, sehingga kita bisa tidur, apa jadinya, kalau kelinga kita pulang semuanya, Pak? Lantau, gimana? Pulang kasur. Nah, ini kan bersyukur kita kepada Allah. Kenapa kaki kita ini berbeda dengan tangan, kalau tangan ke atas, bisa ditekuknya, ke bawahnya tidak bisa, beda, beda dengan yang kaki ditekuk, bisa tidak? Kepentingannya untuk apa? Untuk sujud, di antara, nah, buat sujud kepada Allah, kenapa pantat, lebih banyak darinya, kecuali pantat yang tepos. Untuk apa kita berbeda dengan, untuk duduk di antara dua sujud, sehingga kita bersyukur kepada Allah. coba, coba bu, praktekin semuanya. Cuma praktekin tangannya ke atas semuanya. Ke atas semuanya. Apakah kita termasuk orang yang cinta kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, gampang caranya. Orang yang cinta kepada Allah, coba, angkat. Oke, semuanya, mohon, semuanya, dia semuanya ngantuk, ini mesutunya ya. Angkat semuanya, jangan diturunin, lima jam. Oke, angkat semuanya, kita goyangkan. Goyang gayu. Nah, kita bayangkan saat kita goyang itu, kita lepaskan. Allah yang menggerakan semuanya, coba. Allah yang menggerakan. Yakin Allah yang menggerakan. Terus. Ikuti, ikuti saya. Terus. Lihat gerakan saya. Lihat gerakan. Terus. Sekarang lagi ikuti, ikuti ikuti saya. Pegang telinga, pegang telinga, pegang telinga. telinga, 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 telinga. Wah, ustaz ikuti ini. Setelah itu, sudah ngantuk. Nah, ini yang namanya, biar berat beradanya, biar tidak ngantuk. Apa kabar semuanya? Nah, kalau jawabannya, Alhamdulillah, itu tidak semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahuakbar. Allahuakbar. Bisa begitu? Semangat, biar semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahuakbar. Keputangan buat kita semuanya. hidup di dunia ini, hidup di dunia ini, tadi iklan. Nah, biar supaya lebih semangat lagi, biasanya kita harus baca salawat dulu. Kalau kita baca salawat, minimal kita, kita menjadi tenang. Yuk bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Biar supaya nanti suaminya nambah uang belanja Ibu Ibu-ibu Ibu-ibu-ibu Ibu-ibu-ibu-ibu Enak-esan lagi Jadi yang perlu diingat Ketika kita memperingati tahun baru Islam Tadi Muharram saja Sudah diingatkan mahabbatullah Sinta kepada Allah Ma'arifatullah Kenal Allah Di antaranya kita melihat Menintrobek Lihat organ tubuh kita semuanya Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Talan kita ada yang tericap ini Hadirin hadirin Coba kita lihat Ini di sebelah tangan-tangan kita Atau tangan kiri kita Tangan-tangan ini huruf Arab Angka Arab Berapa angkanya ini? 18 Kalau sebelah tangan-tangan ini huruf Arab Kalau sebelah kiri berapa? 18 18 Tambah 81 Berapa? 99 99 99 Asma Asma'ul Husna' Asma'ul Husna' Tangan kita pun sudah dicapkan ini namanya Allah Jari kita adalah alif Terus ini apa namanya? Jari manis Jari manis ya Pak? Jari manis Jari manis Jari manis itu lam Yang jari tengahnya lam Menunjuk lam Ini hak Jadi apa ini? Oke Jadi Allah Kalau kita lihat begini Allah yang nyambung Sebelah kiri kita juga sama Allah yang terbalik Makanya kalau kita dalam memperingati tahun baru Islam Kalau kita tidak tingkatkan ibadah kita Sholat kita Minal khasidim Kita termasuk koran-koran yang merugi Bukankah Allah telah meriaskan dalam surah Al-Asr Buk Yuk bersara-sara Bacawal Asri Bismillahirrahmanirrahim Walas Itu dijelaskan surah apa ibu itu? Surah Al-Asr Ini kalau enggak Pak Ahsan Agar depan Udah tau nih waktunya udah habis berhenti nih Ikan sepat, ikan gabus, ikan lelek Direnem di air tawar, ditambah daun katu Ceramanya lebih cepat, lebih bagus, jangan pertewek-tewek Karena jamaah udah pada lapar, jangan tuh Baik kalau begitu, ini saja yang bisa saya sampaikan Mak Ijah naik seputar, sampai disini aja seumeter Burung Irian, burung Cetrawasi, cukup sekian Dan terima kasih, ipin-upin baca risalah Maafin kalau ada yang salah Sekali lagi dari saya, mohon maaf Bawakan kami dengan hubungan Supaya sehat, sampai tujuan Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari Agar menjadi manusia yang bermanfaat dalam memperingati Dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Yaitu menjadi manusia yang bermanfaat Sebelum saya tunggu, ada nasihat yang terakhir dalam hadis yang perlu disampaikan Kalau kita ingin sukses menjadi manusia yang bermanfaat Yang pertama adalah pendangnya kita memperbaiki akhlak kita Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak usia yang termasuk kambang Islam ini Tapi akhlaknya baik Tapi seburuk-buruk manusia yang diberikan banyak usia Tapi kelakuannya tidak baik Yang kedua Kalau kita ingin baik Termasuk orang yang terbaik Jangan lupa Kalau punya hutang Segera bayar Baik hukum Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bersegera dalam membayar hutang Karena boleh jadi besok Atau hari ini Atau yang akan datang kita akan meninggal dunia Semoga ada manfaatnya Dari kita semuanya Akhir kata Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah